Tiba lah Ang Hai Ji di tempat temennya, bukan Ipung loh ya, disana ia bertanya, apakah itu cinta? Oh, rupanya Ang Hai Ji lagi falling in love, sama siapa ya? Ang Hai Ji cerita, ia sangat cantik, sehingga, hingga ada perasaan yang tiba-tiba naik ke otaknya, terus turun ke kakinya. Pantesan ia terlepot tadi saat berpapasan dengan izilan. Ia terus mengungkapkan kejadian-kejadian aneh yang ia alami, sampai temannya itu bingung, to the point aja katanya. Ternyata benar, ia bilang tadi wanita itu memanggilnya adik, meski lebih tua, temannya bilang cinta tak memandang usia. Wah, Ang Hai Ji senang mendengarnya, sudah bisa ketebakan, ia benar suka pada, oh namanya Jilan. Katanya sewaktu intip dengar Pak Kai, menyebut nama indah itu, hati Ang Hai Ji benar-benar berbunga. Berbeda dengan ayah dan ibunya, setelah tersapu kipas sakti istrinya, ia pulang dengan sempoyongan. Eh, gara-gara membahas anak mereka yang tak kunjung kembali, lalu gak ada yang mengaku salah dalam mendidiknya, kipas kembali melayang. Nah, di saat gundah hati, tiba-tiba siluman tengkorak putih datang bersilaturahmi. Putri kipas suka adiknya datang, ada hal yang ingin dibahasnya berdua. Kita tinggalkan dahulu mereka berdua santai minum kopi. Di istana siluman ular, Ang Hai Ji buat kesepakatan baru. Setelah kalah bertarung yang pertama, ternyata Gokong memang kuat. Tapi kali ini ada imbal baliknya, siluman ular bantu dia agar bisa bertemu Jilan. Tentu di sisi lain, ia berharap kembali bisa memakan daging Tong Sam Chong. Lalu dijalankanlah rencana kedua. Seorang nenek tua datang menawari buah apel pada Pat Kai. Dia langsung mau aja menerima buah itu. Syukur, Biksu Tong dan saudaranya mengingatkan bahwa hal seperti ini sudah pernah terjadi kepada mereka. Dan ternyata buah itu berisi racun oleh siluman ular. Faktanya memang benar, itu muslihat dia kembali. Tentu Guru Tong kaget, bulukan sudah pernah dilepas agar bertobat. Dia malah ngeyayar dan menantang siapa yang mau mengejarnya. Maka seluruh murid Biksu Tong mengejarnya. Tapi Gokong cerdik, gak mungkin bulunya ditinggal sendiri. Ini pasti jebakan, dia balik lagi. Nah, di saat seperti ini, tiba-tiba ia berjumpa dengan siluman kerbau yang kebetulan lewat di sana sedang mencari anaknya. Waktu begitu cepat berlalu, sudah 500 tahun gak berjumpa, tentu mereka sama-sama rindu. Akhirnya, mereka sepakat untuk mencari seorang anak yang selalu mengenakan pakaian merah, bersenjata tombak tiga mata tajam dan dua sayap bernama Ang Hai Ji. Hah, itu kan bocah yang pernah ia kalahkan. Ternyata anak saudara angkatnya. Gini gak ada sesiapa lagi di sana selain Biksu Tong seorang. Kesempatan inilah yang ditunggu-tunggu Ang Hai Ji untuk menyampaikan isi hatinya pada Jilan. Diterima gak ya? Ya, ternyata menurut Jilan, dia hanyalah seorang anak kecil. Dan dia bilang sudah punya tambatan hati. Ialah petarung suci terhebat. Wah, Ang Hai Ji dibilang begitu. Jadi semakin ngebet mengejar Jilan. Bahkan sampai emosian. Cinta apa cinta ji? Bahkan kalau Jilan gak menerima maksud hatinya, waduh, ternyata ia sudah menghilang. Bersama Biksu Tong. Biksu Tong. Hah? Guru diculik, kata Gokong ketika kembali dari pencarian Ang Hai Ji. Yang ternyata barusan ada di sini. Gokong kecelek. Lalu dengan menggunakan alat pendeteksi punya Wu Jing, mereka berangkat mencari gurunya. Di dalam buah penyekapan, Guru Tong masih percaya kalau Ang Hai Ji anak yang baik. Akan tetapi, hal itu dibantahnya. Bahkan orang tuanya aja gak ada yang bisa nebak sisi pikirannya. Tak lama Gokong lor saudaranya tiba di sana. Lalu ia minta supaya Ang Hai Ji melepaskan gurunya, sebelum Paman mengebuknya lagi. Sejak kapan sih Gokong jadi Paman? Tentu Ang Hai Ji tak pernah takut dengan gertak sambal macam itu. Walau buah itu akan diruntukkan pun yang gak ciut. Yaudah, karena dia dianggap masih bocah ingusan, lebih baik bertarung saja. Yakni, dia disilakan menggunakan ilmu kobaran apinya yang laju banget itu. Taruhannya, bila ia kalah maka harus membebaskan sipu, serta mengampui Gokong siupunnya. Sebaliknya, kalau dia menang, silakan mau apakan gurunya boleh. Disake juga boleh. Aduh, Pat Kai Sawan juga mendengarnya. Mati dalam guru mereka. Akankah Gokong menang? Sebagai diri pertarungan itu, Pat Kai dan Wu Jing, dengan masing-masing pendukung. Aturannya, siapa yang cepat dengan menggunakan roda api, tiba di istana bulan, lalu mengambil daun utuh dari pohon di sanalah pemenangnya. Semua oke, lalu pertandingan pun dimulai. Suasana mulai panas, Ang Hai Ji sudah memakai roda apinya. Kemudian Gokong menyusul menggunakan roda api milik Naca. Ternyata gak semudah dilihat menggunakan roda api itu. Gokong masih harus bersusah payah menyesuaikan diri, bahkan sampai ada insiden kebakaran kecil. Namun, syukurlah beberapa saat kemudian roda api itu mulai akrab di kakinya. Insiden kedua hampir saja mengenai Gokong. Rupanya, Ang Hai Ji main curang dengan melontarkan bola api ke arah Gokong. Tapi, gak kena. Lalu, insiden ketiga kembali diciptakan Ang Hai Ji dengan melontarkan bintang beberapa kali. Terakhir, rasi bintang pari sekalian. Lali ini, Gokong gak cuma mengelak aja. Dia menggunakan panah langit untuk memecah rasi bintang itu. Akibatnya, salah satu pecahannya mengenai tubuh Ang Hai Ji. Sontak ia terjengkang dan hampir saja mampir ke planet Mars. Tapi, ia gak bersyukur telah diselamatkan Gokong. Bahkan, ia ingin mendahalui Gokong memutip daun pohon di bulan. Tapi, akankah ia pemenangnya? Tunggu Pat Kai yang memutuskan. Maka, setibanya di bumi, Mu Jing langsung menyerang Ai Hai Ji. Seharusnya, Gokong yang menang, katanya. Kalau gak menolong dirinya. Tapi, baiklah. Keputusan ada di mulut Pat Kai berdasarkan fakta persidangan. Semua pendukung Ah Hai Ji yakin dialah pemenangnya. Dengan demikian, siluman ular bersiap-siap aja memakan Guru Tong. Lalu, masing-masing membuka jari tangannya. Ang Hai Ji benar telah memetik daun. Juga Gokong. Tapi, faktanya adalah Gokong yang menang. Karena, dia berhasil memetik daun utuh. Sedangkan, Ang Hai Ji cuma separuh. Siluman ular tak terima dengan hasil ini. Lantas, dia bertindak dengan caranya sendiri. Setelah merubah wujudnya, dia memberit Biksu Tong. Netat juga dia ya. Semua para kaget. Sayang, ada makanan di depan mata dibiarkan lepas, katanya. Maka, dengan bernapsu, ia siap menelan Tong Sam Chong yang tampak pasrah ke nasibnya. Itu adalah perbuatan salah. Akibatnya, Tong kat sakti Gokong yang melintang di mulutnya. Ia pun tersungkur perbuni dalam wujud kemanusia kembali. Lagi-lagi, ia bernasib mujur. Karena, di saat Gokong hendak memukulnya, Biksu Tong mencegah. Tentu saja, Gokong sangat kesel. Tapi, dia akhirnya nurut tata bunuhnya. Dan siluman ular kembali dilepas. Moga aja bertobat ya. Di saat suasana mulai dingin, tiba-tiba dari langit terdengar suara memanggil Ang Hai Ji. Ialah wanita suci bernama Wah. Mengabarkan berita penting spesial untuk Ang Hai Ji. Yaitu, Dewi Kuan Im dan dirinya sudah ditakdirkan bersama. Ingat dahulu sewaktu ibunya mengandung. Inilah saatnya Dewi menempat tijayi pada ibu Ang Hai Ji. Ia akan menjaga dan mengajarinya. Wah, untung sekali ya Ang Hai Ji. Langsung belajar dengan Dewi. Gokong mengingatkannya kalau tiba di langit cari yang namanya Naca. Dia itu teman baik Gokong. Dan ilmu penggunaan roda apinya luar biasa cepat. Ang Hai Ji juga punya satu pesan. Apa itu? Jangan kecewakan jilan. Kalau yang satu ini berat urusannya. Tapi, ia mengiakanlah. Akhirnya, Ang Hai Ji pamitan. Sampai jumpa lagi, katanya. Kesan dari cerita ini adalah. Senangkan apapun masa remaja, itulah diri kita dahulu. Jangan bosan menasehati. Suatu saat mereka akan jadi seperti penasehatnya. Bukongong pamit. Jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu amal, guys. Sampai jumpa lagi di next video. Ciao. Kisah yang akan datang. Disebabkan dilema cinta segitiga. Sini manteng korak putih ditampar Gokong. Apa penyebabnya? Sampai-sampai melibatkan guru mereka dalam kesulitan besar. Sampai jumpa lagi.